Ayo, Cek, Kiki, kan kamu ada rencana ya apa, katanya yang belum terlaksan itu mau dicium sama Bilar ya, itu gimana sih itu ceritanya? Enggak, aku tuh gak pernah punya rencana, ini salah, nanti aku udah serang lagi sama fans Celesar, jadi waktu itu pas aku ada satu acara sama Rizky Bilar, tapi aku udah kemudian dihudan, kayak, awas ya, wanita laknat, jangan cium Rizky Bilar. Kalau aku kan by request, kalau mereka minta, yaudah ayo, tapi kalau enggak kan aku juga gak pernah maksa, gitu loh, aku tuh gak pernah maksa orang ini guys, kalau Dede mau ayo. Iya, tapi kepengen dong dari dalam hati. Ya, aku orangnya pengenan aja, coba waktu itu kan pas di acara itu aku telfon Dede dulu, aku izin. Eh waktu itu cium random money, aku izin dulu sama Mawar Eva, gitu kan, kalau boleh oke sikat, kalau gak boleh yaudah sama Dede, kata Dede, Kak Kiki jangan cium Kak Bilar, gitu, oke, takut pesonannya kuat kan aku, takut Bilar berpindahan dari Lestik ke Kiki Saputri. Oh, ada tisian muntah, hahaha. Terus itu pas tinggal dibualkan gimana, aduh ya, terus emang minta izinnya gimana sih, ceritain gak? Enggak sih, kayak bilang, Dede, aku cuma bilang gini, Dede, halo, aku bilang gitu, halo Kak Kiki, gitu, iya sayang, Kak Kiki jangan cium Kak Bilar, aku belum mau apa-apa. Tapi kayaknya Lestik punya 36, kalau aku mau nyium Bilar, gak nanti, tapi aku gak apa-apa, masih banyak pria-pria tampan Indonesia di luar sana yang pengen aku cium. Tapi pas dia bilang, eh Lestik langsung bilang gitu, Lestik langsung bilang, aku bilang, halo Dede, halo Kak Kiki, iya, jangan cium Kak Bilar. Jadi langsung cemburu, ah Dede udah ngaku aja deh, sedih dong, gak dibolehin cium. Nah kok biasa aja, kan aku bilang, masih banyak pria-pria tampan luar sana yang ngantri mau aku cium, kayak Miss Kak Canda Nenata, Basti Astil, ditunggu aja video-video nyaman, kan ada request kamu dulu, tapi aku gak ada waktu. Tapi pas setelah gak dibolehin, tapi kamu pas udah selesai acara, gimana dong, ketemu Bilar gimana aja? Nah biasa, aku bisa ada canda, dia acara juga mau bisa ada canda, itu, itu telponnya live, langsung depannya Kak Bilar, pake HPnya Kak Bilar juga, telponnya. Terus responnya Bilar gini, ketawa banget, atau gimana? Ketawa, ketawa Bilar gini, ya aku juga dicu milih-mili deh. Eh, hih, gila-gilanya. Berdasar hadiatnya gak pilih-pilih tuh. Ya kan Bang, Aril Noah juga ntar, bentar lagi. Aduh, target utama Aril Noah ya? Iya, sama Nikola Saput, tapi Nikolas gimana ya? Gak keliatan-keliatan, ada yang tau gimana Nikola Saputra? Tolong sampaikan dong dari Kiki Saputri. Terus selain Bilar, ada target lagi kan, kayak temen-temen yang bilang, ada si Adiska, ada si Haris, ada gak kepengen ngomong mereka? Aku target gak ada, semua tuh by request. Kayak Aril tuh, aku pengen, tapi netizen yang pengen. Jadi, gak ada target sih. Kayak Lutfi Al-Ghizal, kemarin tau tau nyosor kan? Emang sepertinya tuh pada pengen dicukur sama aku. Jadi mereka yang mau nyocor ya? Lalu nyaketan aja lu, Bang. Lepetkan lu. Oke, tapi kalau misalnya si Adi, itu sama si Haris itu gimana? Pemain sinetron udah, pemain film udah, musisi udah, nih wartawan ganteng. Wartawan ganteng, wartawan ganteng. Nih, ini belum ada siapa-siapa deh. Oke, iya gimana, mau gak? Misalnya nanti si Haris sama si... Haris kan udah. Oh, Haris udah. Berarti belum, berarti belum si Adi yang belum? Berarti yang belum si Adi ya? Adi siapa Adi? Adi sekali temennya. Belum, belum. Belum, itu emang berarti emang by dari request netizen, bukan dari kamu targetin list, ditulis di... Enggak aneh, masa gue list gitu deh, emang resep gimana sih? Agak banget.